Sekarang kita belajar perkalian dengan menggunakan metode yang disebut perkalian latis Misalkan kita punya angka 72 dikalikan dengan 38 Nah, kita taruh dulu 72 nya itu disini 72, kemudian kita tulis 38 nya disini Nah, metode perkalian dengan menggunakan latis itu Latis itu kalau di bahasa Indonesia kan itu jeruji atau kisih-kisih gitu ya Jadi kita gambar dulu jeruji nya kayak gini Ini karena kita punya 2 angka 7 dan 2 berarti kita gambarkan 2 kolom gitu Karena kita punya angka 3 dan 8 disini kita gambarkan 2 baris kayak begini Nah, terus kita gambar latisnya Kita tambahkan garis miring disini Atau jeruji nya ini kan kayak jeruji gitu kan Nah, setelah itu yang kalian perlu lakukan adalah perkalian Kemudian dilanjutkan dengan penambahan Kalau perkalian-perkalian yang sebelumnya kan Kalau kita taruh 72 tambah dikali 38 Dengan perkalian biasa kan kita harus melakukan perkalian Dan pada saat yang bersamaan juga Bukan saat yang bersamaan, setelah itu kita switch ke penambahan Kemudian melakukan perkalian lagi, penambahan lagi Kalau ini enggak kita cuma melakukan perkalian dulu Setelah itu melakukan penambahan Jadi dikalikan dulu 2 dan 8 2 dikali 8 sama dengan 16 kan Nah, taruh 6 nya disini Satunya disini, ini 16 Udah gitu, 2 dikalikan 3 2 dikali 3 sama dengan 6 Berarti taruh 6 nya disini, disininya 0 Setelah itu 7 dikali 8 7 dikali 8 Sama dengan 56 Taruh 6 nya disini Dan taruh 5 nya disini Setelah itu 7 dikali 3 Sama dengan 21 Taruh 1 nya disini Taruh 2 nya disini Nah, kita kan sudah melakukan perkalian semua kan tadi Yang sekarang kita lakukan adalah penambahan Jadi di yang diagonal ini, yang miring ini Kita nambahinnya seperti ini Jadi kita melihat yang miring ini Yang miring ini, yang miring ini, yang miring ini Jadi pertama, diagonal yang pertama 6 Cuma 6 doang kan disini Berarti taruh 6 disini Selanjutnya, 6 tambah 1 Tambah 6 7 tambah 6 13 Taruh 3 nya disini 1 nya bukan disini Tapi 1 nya ditaruh disini Kemudian 1 tambah 0 1 1 tambah 2 1 tambah 1, 2 2 tambah 5, 7 Taruh 7 nya disini Kemudian 2 Berarti Taruh 2 disini Nah Ini berarti kita punya 2736 72 dikali 38 Sama dengan Disini ya Sama dengan 2736 Nah, seperti itu Jadi Kalau dilihat Ini kayaknya Lebih kompak gitu Gak memakan Banyak Tempat Kalau kita Mengalihkan Kayak 72 Dikali 38 Kali begini gitu Kita Kayaknya Agak-agak berantakan gitu Kalau melakukan perkalian Seperti ini Dan ini juga bisa Berguna untuk Gak cuman Puluhan Kali puluhan aja Ini bisa berapapun angkanya Kita bisa Lihat ya Kita ganti Misalkan angka yang besar 384 2 Dikalikan dengan 7 4 1 Oke Kita tulis dulu disini 3 8 4 2 Kemudian disini 7 4 1 Sekarang kita gambarkan Dirijinya Saya gambar baris dulu Kita punya 3 baris disini Karena ini 741 Kemudian Kita gambar 4 kolom Karena disini Kita punya Ribuan 3842 Kemudian Kita gambarkan Garis Miringnya Satu lagi Nah Sekarang kita siap Melakukan perkalian 2 dikali 1 2 Taruh nolnya disini kan 2 kali 4 8 Taruh nol disini 2 kali 7 14 4 kali 1 4 4 kali 4 16 4 kali 7 28 8 kali 1 8 8 kali 4 32 8 kali 7 56 56 56 3 kali 1 3 3 kali 4 12 3 kali 7 21 Oke Oke Itu sudah perkalian semua kan Sekarang kita Melakukan penambahan ya 2 Nah ini langsung aja tulis 2 disini Kemudian 8 Ditambah 0 8 8 ditambah 4 12 Taruh 2 nya disini Taruh 1 nya disini 1 tambah 4 5 5 tambah 6 11 11 Tambah 8 19 9 sini 1 sini 1 tambah 1 2 Tambah 8 10 Tambah 1 11 Tambah 2 13 Tambah 3 16 1 tambah 2 3 3 3 tambah 6 9 9 tambah 3 12 12 Tambah 2 14 Taruh 4 Sini Taruh 1 nya disini Taruh 14 kan 1 tambah 5 6 6 tambah 1 7 7 tambah 1 8 Kemudian ini 2 Berarti hasilnya Berarti hasilnya 2.846.922 2.846.922 2.846.922 Ya kan Cukup rapi kan Kita compact kita ngerjainnya disini Cuma bikin Jeruji ini Kita bisa mengalihkan Perkalian yang Sampai Perkalian ribuan dan ratusan yang hasilnya sampai Jutaan seperti ini Kalau dibandingkan dengan melakukan perkalian Dengan cara Diurutkan gitu Satu angka di atas Satu angka di bawah Terus kita kalikan Nanti kita perlu melakukan perkalian Kemudian penambahan Kemudian perkalian lagi penambahan Dan terus menerus seperti itu Ganti-ganti dari perkalian penambahan Dan kita bakalan perlu tempat Yang cukup banyak Jadi hasilnya itu nanti Pada saat pengerjaannya itu Kadang-kadang berantakan Tapi kalau pakai jeruji ini Kita bisa Mengerjakannya lebih bersih Nanti di video selanjutnya Kita bahas kenapa Cara melakukan perkalian seperti itu Bisa berfungsi Sampai ketemu Bisa berfungsi